Bola itu mungkin masih termasuk HPHK golongan satu ya Mas Nova ya Jadi dia mungkin masih eksotik belum ada di negara Indonesia Mungkin idealnya ya memang istilahnya untuk dipitu-pitu pemasukan juga Kalau bisa jangan sampai ada impor dari negara yang sedang wabah Outbreak, Outbola, Terutama tadi ya Nah, nah Halo Sobatku Halo Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Saya salah satu medic veteriner di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Melani Wahyu Adiningsih Saya juga salah satu medic veteriner pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Ngomong-ngomong ini, Bu Melani sedang sibuk apa nih? Ini yang sibuk, Bu Melani apa Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian ya pertanyaannya ya Dua-duanya doang, kita sharing-sharing kerjaan kita juga disini Jadi kalau Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Seperti yang Sobatku ketahui ya Kita mungkin tidak seperti kantor-kantor lain yang mungkin bisa WFH full ya kan Kita selalu ada pengujian hampir setiap hari Karena sampel juga datang terus bertubi-tubi sampai ngantri-ngantri ya Jadi akibatnya ya masuk terus lah Mas, meskipun mungkin dengan sistem piket ya Bergiliran gitu Kemudian kalau saya pribadi dengan tim, kita lagi sibuk itu Mas Menyelesaikan pengembangan rapid test tentang deteksi daging babi hutan Nah ini menarik banget Sobatku Sebenarnya saya sudah ada bocoran tentang alat ini Tapi tahan dulu Karena kita akan bahas khusus tentang alat tersebut di video berikutnya Kali ini kita akan membahas yang lebih happening lagi mungkin, Bu Jadi mungkin Sobatku juga sudah baca berita tentang keadaan status penyakit yang baru-baru ini terjadi Mungkin sekarang kita lagi sibuk dengan COVID Bagaimana cara mengatasnya, menyelesaikannya masalah Memang kita semuanya hektik banget Di dunia juga semuanya kena imbasnya ya Bu Iya betul Mas Tapi tiba-tiba ada muncul satu penyakit lagi yaitu Ebola Wah Jadi di sekitar Mei sampai Juni Itu WHO sudah mendeklir bahwa ada kejadian penyakit Ebola baru di wilayah Kongu Nah mungkin kita bahas sedikit dulu tentang sejarah penyakit ini Kira-kira bagaimana awal mula penyakit ini bisa muncul Oke Jadi mungkin seperti kita ketahui bersama ya Penyakit Ebola ini mungkin sudah dilaporkan terjadi sejak 1976 Di negara Kongo juga Mas Nova Tapi kemudian memang juga terjadi di beberapa negara Afrika lainnya Kemudian awal mula penyebarannya itu juga masih perdebatan ya kan Beberapa peneliti menyatakan bahwa itu karena Perburuan satwa liar ya Karena memang seperti kita ketahui bersama Penuduh Afrika itu memang hobinya kan berburu ya kan Kemudian Dia makan dengan berburu Makan dari satwa liarnya itu juga ya kan Makan Termasuk salah satunya adalah lawar buah itu Yang kita sebut with bed itu ya Mas Mabaya Jadi dari perburuan satwa liar ternyata Satwa liarnya itu terinfeksi lalu menularkan ke manusia Ya Betul Tapi sebenarnya Ebola ini bisa menyerang ke hewan apa aja sih Atau Itu kan kalau dimaksudnya di manusia sudah jelas dilaporkan Tapi kalau di hewan sebenarnya dia bisa menyerang apa aja Jadi benar Kalau awal mulanya itu ada satwa liar Kemudian dia juga menularkan ke manusia Kemudian dari manusia dia juga bisa menjadi sumber penularan kepada manusia lain Tapi dari satwa liar pun dia bisa menular ke Selain manusia ya Ke non human primates itu atau primata Seperti bangsa-bangsa kera Monyet, si panse, gorila dan lain sebagainya Mas Kemudian Pernah juga itu Ditemukan seekor babi sakit Kemudian dia diperiksa Dan ternyata Ditemukan juga Titer antibody terhadap Ebola ya Kemudian juga dilakukan pengecekan terhadap pekerja yang berhubungan dengan babi tersebut Dan ternyata ya mungkin ditemukan juga Titer antibody-nya pada pekerja itu Tapi dia tidak menimbulkan kejala kinis Kemudian juga ada beberapa literatur Menyatakan juga ditemukan titer antibody terhadap Ebola di anjing Oh di anjing juga Ya itu ada penelitian itu Tapi juga tetap tidak menimbulkan kejala kinis Jadi kejala kinis itu hanya ada pada manusia dan non human primates tadi Jadi walaupun bisa ditemukan di beberapa pelanannya Tapi utamanya menyerang di manusia dan non human primates itu ya Monkey apes itu ya Sebenarnya tadi kan disebut ada yang menunjukkan kejala kinis ada yang tidak Kalau misal yang dia menunjukkan kejala kinis itu sebenarnya apa aja bu Kejala kinisnya yang bisa kita lihat Jadi sebenarnya kalau kejala kinis awalnya itu mungkin seperti penyakit-penyakit lain ya Dia hanya fever, demam gitu ya kan Kemudian kesakitan ya kan Kesakitan kemudian di muscle gitu ya Kemudian di otot kemudian juga di join di persendian ya kan Kemudian begitu selanjutnya mungkin dia akan menjadi muntah atau vomit Kemudian diare dan beberapa kasus itu menunjukkan perdarahan Wah ini yang mungkin cukup menciri juga ya karena ada perdarahan juga ya Tapi untuk keparahan penyakit ini dia bisa menyebabkan kematian atau persebarannya gimana sebut? Oh iya bener Menurut OIE Itu case fatality ratenya untuk Ebola ini Rata-rata itu 50% loh mas Rata-rata 50% 50% Meskipun memang averagenya mungkin dari 10-80% ya Ragenya 10-80% tapi averagenya di 50% ya Jadi cukup tinggi penyakit tingkat keparahan penyakitnya Bisa menyebabkan kematian Nah kalau kita sudah tahu nih kejalaan klinisnya Kira-kira ini bisa ditangani gak sih bu? Diobati atau disembuhkan gitu? Karena ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya Seperti penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus Sebetulnya kalau obatnya sendiri mungkin tidak ada spesifik seperti itu ya Mungkin untuk pencegahan biasanya mungkin vaksin ya mas Nova Selain praktek higien dan sanitasi kita Terus mungkin juga paling untuk pengobatan simptom yang ada tadi Jadi mungkin kita karena kita menjadi demam Jadi mungkin dikasih antipireptik ya kan Begitu kita lemah juga ya kan Pasti dikasih terapi suportif ya mas Nova ya Jadi memang Diare berarti kita elektrolit Nah seperti itu seperti virus-virus lain ya Jadi basicnya tetap suportif Jadi ya memang kalau untuk pengobatan di virus itu Tidak ada yang efektif Sebenarnya sekarang cuma bisa mengobati dari simptomatis Makanya yang paling penting adalah pencegahannya bu Nah betul Bisa diceritakan bu tentang pencegahan Penjagahannya oke karena kita dokter hewan ya Karena kita juga di karantina ya Dan kita tahu sendiri bahwa Ebola itu mungkin masih termasuk HPHK golongan 1 ya mas Nova ya Jadi dia mungkin masih eksotik belum ada di negara Indonesia Mungkin idealnya ya memang istilahnya Untuk dibitu-bitu pemasukan juga Kalau bisa jangan sampai ada impor dari negara yang sedang wabah Outbreak, outbola, pasbola, pasbola, pasbola Nah betul Terutama hewan-hewan yang membawa virus tersebut Nah seandainya memang terpaksa kita harus kontak dengan hewan-hewan tersebut Kalau nggak mau ya kita harus perhatikan dong Sarana pengamanan diri kita Pakai gloves lah ya kan Pakai masker lah Jangan sampai Itu menjadi Berisiko kepada petugas karantina Terutama satu lagi Jaga imunitas itu penting banget mas Nova Apalagi di era seperti ini Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kita jaga imunitas Kita bicara realistis ya mas Nova ya Dengan semakin tinggi frekuensi dan volume Lalu lintas perdagangan Baik perdagangannya sendiri Manusianya juga Apalagi ke Afrika juga mungkin ada Travelers dan lain sebagainya Kita nggak tahu ya Kemungkinan virus itu bisa saja terbawa ke sini Kalau kita nggak hati-hati ya Nah kalau kemungkinan tetap ada ya Bu Tetap ada Jadi kalau mungkin kita apa ya kita simpulkan Ya kita harus update terus untuk perkembangan penyakit Terutama penyakit yang bisa menular sangat cepat Dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi Nah termasuk Ebola, Covid itu tadi kita harus update terus Jangan tutup mata Nah kalau misal Kita Deteksinya Di laboratorium BBB SKP Mas Nova mungkin perlu Iya kan Perlu sampaikan juga ya Mungkin itu yang perlu kita Nah itu kan benar-benar aku bilang Kita sudah sampai ke belakang Padahal kita kan orang BBB SKP Itu dong yang harus kita sampaikan Jadi sebetulnya Untuk deteksi atau diagnosa Penyakit Ebola Itu bisa melalui beberapa hal, mungkin yang serologi kelas NOVA ya Mungkin kita bisa pakai kultur, ada juga pakai mikroskop elektron Kemudian bisa juga pakai ELISA ELISA-nya bisa yang Antigen Capture atau yang Antibody Capture Kemudian bisa juga dengan SNP, Serum Neutralization Test Dan mungkin dengan PCR Itu mungkin yang bisa Sebenarnya kalau dari metodenya kan tidak awam ya Bu Kira-kira bisa nggak jurus KP melakukan tes itu? Bisa dong, kita kan udah biasa kerjain Setelahnya mau kultur bakteri, kita biasa ya kan mengerjakan Kemudian ELISA kita biasa mengerjakan PCR ya biasa mengerjakan Tapi tentu saja harus ada bahannya dulu Mas O Tentu saja harus ada bahannya ya Tapi mungkin ada tambahan sedikit sih Bu Karena ini kan termasuk risk group yang cukup tinggi Ya benar Nah jadi Butuh ini Butuh Apa pengamanan yang lebih Atau kontainment Kontainmentnya yang lebih tinggi Nah kalau tidak salah ya Minimal kayaknya BSL 3 Bu Untuk pengerjaannya Kebetulan di kita Itu ada BSL 2 ini Nah tapi Sebenarnya masih kurang Kalau misal beberapa ada perbaikan Ya kita bisa melakukan pengujian di BBSKP Betul Betul Nah Mungkin ada pesan-pesan Bu Tentang outbreak ini kan Setiap masalah Setiap perundungan itu pasti ada Sesuatu yang bisa kita ambil Nah ini kebetulan ada Kasus baru Ebola Pasti kan ada sesuatu hikmah Atau pelajaran yang bisa kita ambil Kira-kira Apa buku yang bisa disampaikan? Apa ya Intinya juga sebetulnya yang pertama Nah kita maksudnya Jangan terlalu hanya Khawatir sama covid ya kan Sebetulnya banyak sih banyak penyakit-penyakit lain Yang memang perlu kita khawatirkan ya kan Terus satu lagi Mungkin seperti yang tadi saya bilang Intinya Jaga imunitas Kemudian Juga Istilahnya selalu selain menjaga imunitas Selalu menjaga Higien pribadi masing-masing Ya kan Karena itu Itu otomatis melawan semua penyakit Gak hanya Ebola aja juga Covid-19 nya juga ya Nah ini mumpung kita di rumah aja Kita kan Bisa punya waktu yang lebih banyak lagi Untuk browsing-browsing lagi Untuk update Satu penyakit Iya betul Karena penyakit Gak cuma itu-itu aja Kita juga diadaptkan dengan Challenge Penyakit macem-macem Jadi kita harus tetep update terus Kita pantau perkembangannya Dan Yang penting tetep Jangan panik Karena kan ketika kita tahu Perkembangannya Kita pelajari Cara pencegahannya Insya Allah Kita akan Aman ya Semoga bisa kita lewati sama-sama Tapi harapannya Berbagai macam penyakit yang eksotis Yang belum pernah ada di Indonesia Jangan sampai masuk ke Indonesia Makanya ada kami karantina Oke Kayaknya kalau untuk Ngobrol-ngobrol Ebola Kita cukupkan dulu Oke Terima kasih banyak sudah menonton Kita akan kembali lagi ya bu Ngobrol-ngobrol lagi Dengan topik yang lebih happening lagi Oke mas Nova Terima kasih Semoga kita bisa Ngasih informasi-informasi yang lebih update Dan berguna bagi masyarakat Oke Terima kasih Bye 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 bye